Intro Saifullah Lahir dari keluarga guru di Tanjung Redip, Kalimantan Timur 5 Desember 1965 Besar di lingkungan pedesaan, putra pasangan Almarhum Haji Encik Abdul Manan bin Haji Suparta dan Almarhum Haji Ahmastan binti Haji Depak ini mengenyam pendidikan SD Negeri 14 Balikpapan Setelah lulus SD, Saifullah kecil melanjutkan ke SMP Negeri 2 Balikpapan Di tingkat sekolah menengah atas, Saifullah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Balikpapan Serta mondok di pesantren Hidayatullah Balikpapan Kecintaannya terhadap ilmu dan pendidikan menuntun Saifullah muda untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kesterata 1 juhisan hukum pidana di Universitas Muhammadiyah Jember Dengan dikukuhkannya Adinda Saifullah sebagai guru besar atau profesor dapat memberikan manfaat bagi keluarga, lembaga, masyarakat terutama di daerah Kabupaten Berau karena sampai saat ini saya tahu di Kabupaten Berau itu yang dapat gelar guru besar atau profesor dapat dihitung dengan jari Semoga ini bermanfaat bagi Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur pada khususnya Demikian yang ingin kami sampaikan mewakili keluarga dalam rangka pengukuhan guru besar profesor atas nama Adinda Prof. Dr. Haji Saifullah SHMH Wabilahi topik wal hidayah Semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sekeluarga mengucapkan selamat kepada adik saya Prof. Dr. Saifullah yang telah menyelesaikan jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar di UIN Maulana Malik Ibrahim Dengan dikukuhkannya menjadi guru besar semoga ilmu pengetahuannya menjadi sebuah badan amal soleh ilmu yang berokah, yang positif, yang bermanfaat untuk banyak orang Tanda hidup adalah tumbuh, bergerak, dan berkembang Itulah fitrah Semoga Bapak Saifullah bergerak sesuai dengan fitranya Mengabdikan ilmu pengetahuannya secara kompetensi Tidak hanya didikasikan kepada kampus Queen saja Tapi untuk bangsa Indonesia Tak puas hanya lulus sarjana Suami Hajahdiah Kartika Wulandari ini Melanjutkan ke program Paskasarjana Magister Studi Hukum Dan sistem peradilan pidana di Universitas Dipondegoro, Semarang Kemudian melanjutkan studi doktoralnya di kampus yang sama Dengan mengambil program studi ilmu hukum Saya Prof. Abdul Haris, Rektor Uin Maulana Malik Brahim Mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Shifullah Yang telah meraih jabatan tertinggi di Uin Maulana Malik Brahim Sebagai guru besar Mudah-mudahan guru besar yang diraih ini Kemudian bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan internal Uin Maulana Malik Brahim Tetapi juga untuk kepentingan Nusantara Bangsa ini Saya berharap Prof. Dr. Shifullah Berdedikasi dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan ilmunya Melakukan kegiatan pendidikan research dan pengabdian kepada masyarakat Dan mudah-mudahan dengan itu Kemudian menambah kompetensi yang sekarang dimiliki Selain keahlianya dalam bidangnya Tetapi juga beliau punya pengalaman di bidang birokrasi yang baik Selamat Pak Saiful Mudah-mudahan terus mengembangkan karenya Selamat atas dikukuhkannya Sebagai Profesor Guru Besar dalam Ilmu Hukum Saudara Profesor Dr. Haji Saifullah SH M. HUM Sebagai dekat Pakultas Syariah Minipsistas Islam Negeri Maulana Malik Brahim Semoga bermanfaat dan sukses selalu Memikuti tanggung jawab sebagai gurusan dalam ilmu hukum Dosen Fakultas Syariah ini Adalah salah satu dosen UIN Malang yang ulet Yang mampu bersaing di tingkat global Etos kerjanya yang tinggi Serta pengabdian yang total Dia pun dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting Mengawali karir Sebagai ketua lembaga studi peradaban dan keagamaan Stein Malang Lalu menjadi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Hukum Advokat Pendidikan Khusus Profesi Advokat Jurusan Syariah Stein Malang P.J. Pembantu Dekan I Fakultas Syariah UIN Malang Kemudian menjadi Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Pasca Sarjana UIN Malang Jabatan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan juga pernah ia sandang Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Kini ia dipercaya sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Malang Saat ini aktif pula di kegiatan Organisasi Profesi dan Konsorsium Keilmuan Jalinan Kerjasama yang telah dibangun oleh MK dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Khususnya dengan Fakultas Syariah Dibawah Kepemimpinan Medekan Bapak Saikullah Yang saat ini tengah bersuka cita Atas turunnya SK sebagai Guru Besar Dan telah berhak secara resmi Menyandang kelari profesor Sejak tanggal 1 April 2020 Dengan berbagai prestasi Baik sebagai pimpinan fakultas Maupun akademisi Gelar Guru Besar Merupakan penghargaan yang layak bagi beliau Untuk disambang Saya ucapkan selamat Atas gelar Guru Besar Yang telah diraih oleh Profesor Dr. Saifullah S.H.M Semoga hal ini Menjadi inspirasi Bagi para akademisi lainnya Di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Saifullah aktif mengikuti Kegiatan akademik di dalam dan luar negeri Untuk memperdalam ilmunya Perkara Dr. Haji Saifullah Perkara Dr. Saifullah Menjadi semua kemahiran Di sebuah akademik Administrator Lekor dan kegiatan Dia mempunyai kemampuan Dia mempunyai kemampuan Dia mempunyai kemampuan Team player And leader Dia mempunyai kemampuan Analytical skills These analytical skills Compars qualities Such as the ability To identify and solve problems I believe That Prof. Dr. Haji Saifullah Will be an exemplary scholar And leader Among the academic fraternity I pray to Allah That he will succeed In this world And hereafter And continue his contribution To the people And ummah Not only To U'in Maulana Malik Ibrahim But also to local And international community Mendengar informasi Bahwa Pak Saifullah Telah Ditetapkan menjadi Guru besar Saya gembira sekali Bahagia sekali Karena memang Sebagai seorang ilmuwan Lalu kemudian juga Punya integritas tinggi Pada agamanya Lalu kemudian juga Jujur Menyenangi profesinya Maka saya ingin Menyampaikan selamat Semoga Sukses terus Saya pesan Menjalin komunikasi yang luas Agar Lewat Prof. Saiful ini Nanti Uwin Malang Fakultas Syariah Dikenal Secara luas Di Indonesia Bahkan juga Di berbagai negara Selamat Prof. Dr. Saifullah Moga-moga Anda selalu menjadi Yang terbaik Menjadi orang yang selalu Dikasihi dan disayangi Oleh Allah Sehingga Berprestasi Maksimal Saifullah Adalah seorang penulis Dan periset yang produktif Dan mempublikasikan Karya ilmiahnya Dari buah pikirannya Atas prestasi akademik Dan non-akademiknya Yang mumpuni Maka sudah selayaknya Jika hari ini Dia dikukuhkan Sebagai guru besar Di Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video